Pembersi Amir Bajelis Mujahidin Indonesia, Ustadz Abu Bakar Bashir akan bebas setelah menjalani 2 per 3 masa pidana. Ya, setelah bebas, Bashir akan kembali ke Solo, Jawa Tengah dan tinggal bersama salah seorang putranya. Bersama Yusri Isamahendra, tim pengacara Muslim Ahmad Mihdan menemui Amir Bajelis Mujahidin Indonesia, Ustadz Abu Bakar Bashir, di Lapas Gunung Sindur Bogor, Jawa Barat. Tim pengacara Muslim berkunjung terkait rencana pembebasan Bashir setelah menjalani 2 per 3 masa pidana. Dalam usia 80 tahun, kondisi kesehatan Bashir cenderung labil. Karena itulah, pria kelahiran 17 Agustus 1938 tersebut bersyukur bakal segera kembali berkumpul bersama keluarganya. Berhasil difonis hukuman 15 tahun penjara pada Juni 2011 lalu. Melalui mekanisme pembebasan bersyarat, seharusnya Bashir bebas pada 13 Desember 2018 lalu. Namun, Bashir belum meneratangani surat pernyataan dan jaminan sebagai salah satu syarat bebas bersyarat. Setelah bebas, Bashir berencana kembali ke Solo, Jawa Tengah dan tinggal bersama salah seorang putranya. Dari Bogor, Jawa Berat, Tim Liputan AI News melaporkan.